Halo Bestie, Halo Dracindo Lovers dimanapun kalian berada Di pertemuan kali ini, Mimin akan membahas top 7 drama Cina bertema kawin kontrak terbaik versi Dracindo Oke supaya tidak berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas Sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng 7. Time flies and you are here Drama nikah kontrak satu ini rilis pada tahun 2021, yang dimana nasib mereka terikat bersama karena pernikahan kontrak Yang satu adalah gadis biasa yang percaya bahwa wanita juga berhak atas pendidikan Dan satunya lagi adalah seorang pangeran yang harus hidup sesuai dengan reputasinya sebagai pemalas dan tidak terampil Si Xiaoman secara tidak sengaja menyinggung Zhao Xiaoqian, pangeran julu yang terkenal dari Istana Wu Jiang Karena satu keadaan, keduanya masuk ke dalam pernikahan kontrak, meninggalkan Xiaoman yang tidak punya pilihan selain menikah dengan keluarga kerajaan itu Dibintangi oleh Zheng Shun Xi dan juga Liang Ji 6. You are my destiny Di atas kapal pesiar menuju Bahama, dua orang dari dunia yang berbeda memiliki kesempatan untuk bertemu Mengubah mereka menjadi takdir satu sama lain Asisten admin yang pemalu dan tidak asertif, Cheng Jia Xin bertemu dengan Wang Xi yang tampang, terpelajar, dan menawan pewaris konglomerat perlengkapan mandi besar Identitas yang salah memperumit one-night stand dadakan mereka, yang memastikan kontak lebih lanjut, begitu kembali ke Cina Tekanan keluarga muncul akibat kehamilan yang dialami Jia Xin, setuju untuk menikah kontrak dengan klausul perceraian Anak yang pernah lahir, akan tetap bersama Xi, yang akan menikahi wanita yang dicintainya, penari, dan pacar lamanya, Xi Anna Campur tangan dan miskomunikasi menyebabkan peristiwa tragis Jia Xin yang patah hati melarikan diri dari perasaannya dan Xi ke Hongaria di mana temannya dan pialang seni Dilan bermarkas Selama tiga tahun berikutnya, dia akan memantapkan dirinya sebagai pembuat tembikar, berkat bimbingan seorang mentor terkemuka Dilan selalu mendukung dan mendapati dirinya mengembangkan perasaan untuk Jia Xin Perpisahan dari Jia Xin membuat Xi menjadi dewasa menjadi seseorang yang pasti menginginkan sebuah keluarga Sementara itu, dia harus menangkis rayuan Ana yang delusi, yang berencana untuk mendapatkannya kembali Dilan tetap teguh dalam pencariannya untuk menemukan saudara perempuannya yang telah lama hilang Dengan siapa dia dipisahkan sebagai seorang anak Nasib dan kesepakatan bisnis akan menyatukan kembali Jia Xin dan Xi di Hongaria Saat sejarah bersama dan kemungkinan masa depan mereka menyatu, seolah-olah mereka tidak pernah berpisah Dibintangi oleh Xing Zhaolin dan Liang Ji 5. Once we get married Gu Sisi adalah pembelanja mode yang menjalankan toko online kecil dari rumah Dan membeli gaun pengantin Adibusana Alex untuk kliennya Selama resepsi pribadi, dia berkenalan dengan Yin Xi Chen Presiden dingin yang datang untuk membahas kerjasama bisnis dengan Alex Sebuah insiden terjadi yang menyebabkan mereka untuk sementara mempertahankan hubungan pernikahan kontrak Untuk situasi win-win yang berkaitan dengan Alex Keduanya dengan kepribadian berlawanan secara bertahap menemukan cinta dalam pernikahan kontrak ini Drama ini dibintangi oleh Wang Zichi dan Wang Yuan 4. Perfect and Casual Kisah ini berkisah tentang profesor, dewa laki-laki yang dingin sedingin es, Zhang Xinian, dan Yun Shu yang tenang dan cerah Setelah pertemuan pertama yang kacau, di mana Yun Shu mendandani Xinian yang sangat rewel Dia terkejut mengetahui bahwa dia adalah dosen universitasnya Melalui serangkaian pertemuan kebetulan, keduanya sepakat untuk terlibat dalam pernikahan kontrak Saat perasaan di antara mereka tumbuh, bagaimana mereka akan merahasiakan hubungan mereka dari orang-orang di sekitar mereka Drama ini dibintangi oleh Wei Zeming dan Su Ruohan 3. Begin Again Ini bercerita tentang seorang CEO wanita yang mendominasi dan seorang dokter yang hangat yang mengubah hubungan palsu menjadi kenyataan karena alasan praktis Setelah bertukar, saya bersedia, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka saat mereka belajar untuk jatuh cinta Lu Fang Ning adalah mener umum Lu Ning Group, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang furnitur rumah Lu Fang Ning adalah seorang wanita yang memiliki itu semua, berbakat, cantik, dan kaya Mendekati usia 30-an, Lu Fang Ning menyerah pada tekanan keluarga dan memutuskan bahwa dia sangat membutuhkan seorang suami yang dengannya dia akan memiliki anak Secara kebetulan, ahli bedah Ling Rui muncul di depannya Ling Rui tidak hanya diberkati dengan ketampanan tetapi juga memiliki hati malaikat Yang membuatnya menjadi kandidat yang sempurna di mata Lu Fang Ning Dia merencanakan jalan ke dalam hidupnya dan mereka akhirnya menjadi suami dan istri Lu Fang Ning akhirnya menyadari kesalahannya dan berusaha untuk menjadi lebih baik Namun, menjaga pernikahan tidak semudah kelihatannya 2. Unforgettable Love Drama ini berkisah tentang He Chao Yan, CEO He Shi Group, dan Qin Yi Yu, seorang psikolog anak Ini bercerita tentang seorang pria yang rasional dan acuh-ta'acuh dan seorang psikolog yang lembut, optimis, perhatian, dan teliti Yang hubungannya berkembang dari kenalan menjadi cinta Drama ini dibintangi oleh Wei Zeming dan Dan Hu Yishuan 1. My Heroic Husband Seorang pengusaha modern melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno Ia mendarat di tubuh seorang laki-laki yang akan dinikahkan sebagai suami matri lokal ke dalam keluarga pedagang kain Dia kemudian mulai menggabungkan metode dan cita-cita modern untuk membantu teman-temannya dan memerangi bisnis lokal yang korup Akhirnya dia terlibat dalam urusan negara Drama ini dibintangi oleh Kuo Chi Lin dan Song Yi Oke Bestie, itulah top 7 drama Cina dengan tema kawin kontrak terbaik Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bestie Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bestie